Loli luapkan kekesalan ke warga net yang beri komentar negatif padanya, jadi orang gak usah sibuk Terima kasih telah menonton Loli mengaku telah menanggapi warga net tersebut, cerita tersebut diunggah oleh Loli dalam bentuk video yang dibubui caption capek, bisa gak sih jadi orang gak usah sibuk ungkap Loli, tanggapan tersebut dilontarkan Loli lantaran mendapat komentar terkait caranya dalam berbicara, kalau lo gak suka dengan cara gue ngomong atau cara gue ngepost apapun tapi lo tetap lihat Itu tandanya lo masih suka sama gue, jelasnya Sebelum mengungkapkan kekesalannya tersebut, diketahui Loli mengunggah video dirinya tengah meminum es boba, dalam unggahannya Loli menceritakan bahwa ia baru saja membeli 2 es boba Namun Loli tidak meminumnya langsung melalui gelas, melainkan memindahkan es tersebut ke dalam mangkok Gue tuh males minum dari sedotan, terus gue pindahin ke mangkok, dijadiin kayak sebuah gitu, ujar Loli Pada unggahan cerita selanjutnya, gadis berusia 17 tahun tersebut menjelaskan alasannya meminum es dengan mangkok Emang agak ribet sih mindain ke mangkoknya, tapi enak woy, coba deh, terus dicampur roti dan lain-lain, tulis Loli Loli juga menjelaskan caranya meminum es boba yang dipindahkan ke mangkok Kalau di mangkok, bobanya bisa dipisah, lu bisa makan bobanya dulu, kuahnya dulu, atau dicampur sama roti Imbuh Loli Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!